Halo Sobat Tinju Dunia, pada tanggal 6 Desember 2013, dalam Partai Pertahanan Gelar Dunia IBO di kelas 10 miliknya, Daud Jordan berhasil mempecundangi pekinju kuat dan top kontender nomor 1 asal Afrika Selatan, Sipo Taliwe. Saat memasuki pertarungan ini, Sipo Taliwe memiliki rekor 21 kemenangan, 3 kekalahan dan 1 kali seri, dengan 14 kemenangannya didapat melalui KO. Sementara itu, sang juara bertahan Daud Jordan membawa rekor 31 kemenangan dan 3 kekalahan, dengan 23 kemenangannya didapat melalui KO. Dan inilah ketika Daud Jordan berhasil mempecundangi petinju asal Afrika Selatan, Sipo Taliwe. Pada ronde pertama, Daud Jordan mencoba menekan dengan mendekat ke arah Sipo Taliwe. Di sisi lain, Sipo mencoba bermain dengan hati-hati dengan teknik hit and run. Dengan pukulan jeb-jeb miliknya, Sipo mencoba mengumpulkan poin dan sekaligus untuk mencari celah pada pertahanan Daud Jordan. Pukulan-pukulan tunggal menjadi andalan Sipo Taliwe pada ronde ini. Sementara itu, Daud Jordan membalas dengan kombinasi pukulan miliknya. Kedua petinju lalu bertukar pukulan dengan sengit, yang membuat pertarungan semakin terlihat menarik pada ronde pembuka ini. Dan ronde pertama ditutup dengan serangan Jordan ke arah bodi Sipo Taliwe. Pada ronde kedua, jeb-jeb Daud Jordan dibalas dengan counter kombinasi body-to-head oleh Sipo Taliwe. Meski Sipo Taliwe lebih banyak melempar jeb, namun jeb dari Daud Jordan terlihat lebih tajam dan on target. Ketika jarak dekat, kedua petinju langsung melepaskan pukulan-pukulan keras mereka dengan niat saling menjatuhkan lawannya. Pukulan-pukulan Jordan terlihat lebih tajam dan lebih bervariasi, sementara pukulan Sipo Taliwe lebih banyak di blok dan tidak on target. Saat pertandingan tersisa 21 detik, Sipo Taliwe tergelincir karena berusaha menghindar dari serangan Daud Jordan. Dan ronde ini ditutup dengan saling lempar pukulan dari kedua petinju, meski tidak ada yang mengenai sasaran. Memasuki ronde ketiga, Daud Jordan masih bertindak sebagai agresor yang mencoba merangsek masuk kub pertahanan lawannya. Sementara itu, Sipo Taliwe konsisten melempar pukulan-pukulan jeb dengan tujuan untuk menyerang sekaligus menjaga jarak. Dan sesekali, ketika Sipo Taliwe terpojok, mau tidak mau, ia harus melayani jual-beli pukulan dari Daud Cino Jordan. Terlihat banyak pukulan, pukulan dari Sipo Taliwe yang diblok oleh Daud Jordan, sehingga pukulan itu tidak dihitung poin. Dan ronde ini ditutup dengan posisi klinis dari kedua petinju. Pada ronde keempat, Daud Jordan masih bertindak sebagai agresor mencoba berdekat untuk jual-beli pukulan. Namun Sipo Taliwe membalas tekanan itu dengan pukulan-pukulan counter yang keras. Dan ketika momen Sipo Taliwe tersudut, mau tidak mau, ia harus melayani jual-beli pukulan dengan Daud Jordan. Dengan memasang double cover yang kokoh, Daud Jordan merangsek maju untuk mencari celah dan melemparkan pukulan-pukulan kombinasi miliknya. Sementara itu, Sipo Taliwe sudah menunggu dengan pukulan-pukulan kontrol yang sudah disiapkannya. Terima kasih telah menunggu. Dan ronde ini ditutup dengan aksi saling jual-beli pukulan yang selu dari kedua petinju. Pada ronde kelima, Daud Jordan masih menjadi agresor. Sementara Sipo Taliwe masih mengandalkan serangan-serangan counter. Dan ketika kedua petinju masuk dalam jarak tembak, mereka langsung melakukan jual-beli pukulan yang cukup menghibur. Terlihat, kedua petinju saling melempar kombinasi terbaik mereka dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meng-KO lawannya di atas ring. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Pada ronde ke-6, pertarungan langsung berjalan dengan seru, karena kedua petinju langsung beradu kombinasi pukulan dalam jarak dekat. Daud Jordan terlihat merangsek maju dengan membawa kombinasi pukulan, sementara Sipo Taliwe membalas dengan pukulan counter. Dan ada satu momen keadaan menjadi berbalik, yakni saat Sipo Taliwe memburbar dir Daud Jordan dengan kombinasi pukulan yang keras. Beruntung bagi Daud, karena ia masih mampu untuk mengatasi tekanan tersebut. Pada ronde ke-7, pertarungan dimulai dengan pukulan Jeff dari kedua petinju untuk membuka serangan. Dan ketika mendapatkan momen, kedua petinju langsung melepaskan pukulan kombinasi untuk menghancurkan lawannya. Pukulan-pukulan tunggal masih menjadi andalan dari Sipo Taliwe, sementara Daud terus mencoba merangsek masuk ke pertahanan lawannya. Daud Jordan terus maju dan menyerang Sipo Taliwe dengan pukulan-pukulan tajam kombinasi miliknya. Pada ronde ke-8, pertarungan diawali dengan klins di antara dua petinju, yang membuat wasit menghentikan dan memulai ulang pertarungan. Ketika memasuki sepertiga waktu di ronde ini, pertarungan mulai kembali berjalan dengan sengit, dengan pukulan-pukulan keras yang dilepaskan oleh kedua petinju. Terlihat Daud Jordan lebih agresif dengan kombinasi pukulannya. Sementara itu, Sipo Taliwe juga tidak mau kalah dengan pukulan-pukulan counter miliknya. Sipo Taliwe, Taliwe, Taliwe. Pada ronde ke-9, pertarungan dimulai dengan saling melempar jeb dari kedua petinju, diikuti dengan pukulan-pukulan kombinasi yang solid dari keduanya ketika ada momentum. Dan ketika pertarungan jarak dekat terjadi, baik Sipo Taliwe dan Daud Jordan sama-sama melempar pukulan kombinasi keras untuk meng-KO lawannya. Daud Jordan masih bertindak sebagai agresor, dan terus maju untuk merangsuk masuk ke pertahanan Sipo Taliwe. Sementara itu, Sipo Taliwe masih setia dengan strategi counter-attack miliknya. Pada ronde ke-10, pertarungan diawali dengan pukulan-pukulan jeb, disusul dengan pukulan kombinasi saat jarak di antara kedua petinju mendekat. Sipo Taliwe terlihat mencoba bermain amat dengan menyodorkan kepala dan merapatkannya, sehingga Daud Jordan kesulitan untuk melemparkan pukulan-pukulan ke arahnya. Namun ketika mendapatkan momentum, Daud Jordan langsung melepaskan kombinasi-kombinasi pukulan miliknya, yang mana hal itu membuat Sipo Taliwe kembali merapatkan kepalanya agar aman. Dan tentu saja, wasit mengurangi satu poin milik Sipo Taliwe karena telah berulang kali menggunakan trik kotor tersebut. Saat memasuki ronde ke-11, Daud Jordan memulai pertarungan dengan melemparkan pukulan kombinasi tajam miliknya, yang langsung di-counter dengan pukulan keras dari Sipo Taliwe. Saat pertarungan jarak jauh, Daud Jordan terlihat lebih unggul saat melemparkan pukulan-pukulan miliknya. Dan hal itulah yang membuat Sipo Taliwe selalu ingin berada dalam posisi klins agar aman dari pukulan-pukulan Daud Jordan. Pada ronda ini juga, Daud tidak sengaja mengenai ground guard dari Sipo Taliwe yang membuat petinju berjuluk tsunami tersebut kesakitan dan akhirnya tersungkur di atas ring. Dan lagi-lagi, saat pertarungan kembali berjalan, Sipo Taliwe langsung melakukan klins dan merapatkan kepalanya. Saat ronda ke-12, kedua petinju langsung melemparkan kombinasi pukulan keras mereka. Namun seperti biasa, Sipo Taliwe kembali melakukan klins untuk mencari aman. Saat pertarungan klins, Daud Jordan tampak kesulitan untuk mendaratkan pukulan-pukulannya. Pada ronda final ini, Sipo Taliwe terus saja melakukan klins agar Daud Jordan kesulitan untuk memukulnya. Karena jika tidak, maka Daud Jordan akan terus memberondongnya dengan kombinasi pukulan. Dan pertarungan ini diakhiri dengan brawling liar di detik-detik terakhir. Saat pembacaan hasil pertandingan, Daud Jordan dinyatakan menang angka split dan berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas 10 IBO. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dari saya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton!